Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara klik like video ini guys. Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail, di video kali ini gue mau bahas dan share ke kalian update-an terbaru modul non-root khusus buat aplikasi VaxRock. Untuk nama modulnya, modul VaxBoost, dan untuk versinya di versi 2.0 guys. Jadi seperti biasa, kalau kalian mau coba ya guys ya, untuk bahannya, untuk link downloadnya kalian bisa cek aja guys, ada di kolom komentar video ini. Dan untuk fitur atau kegunaan dari modulnya, kalian bisa baca aja sendiri di screenshot-an ini ya guys ya. Intinya guys, disini untuk kegunaan dari modul VaxBoost versi 2.0 ini, untuk meningkatkan performa game dan mengurangi lag untuk pengalaman bermain game yang lebih lancar atau lebih smooth guys di device kalian. Oke, kalau udah nggak usah lama-lama lagi ya guys ya, kita langsung aja guys ke tutorial cara pemasangannya. Let's go! Oke, disini langsung aja guys, kita ke tutorial cara pemasangannya. Nah, disini kalau kalian udah download untuk file zip bahannya yang ada di kolom komentar ya guys ya, untuk link downloadnya. Ini buat file zipnya langsung aja, kalian ekstrak aja terlebih dahulu guys. Nah, selanjutnya disini buat folder hasil ekstraknya, disini langsung aja foldernya kalian salin atau kalian potong ke memori perangkat ya guys ya, keluar folder. Nah, kalian paste aja foldernya kesini guys. Oke, selanjutnya disini kalian cari aja untuk nama foldernya tadi, VaxRock Execution, yang ini. Nah, disini kalian masuk aja ke dalam foldernya. Selanjutnya disini kalian masuk lagi ke folder VaxBoost 2.0, yang ini guys. Nah, kalian masuk aja ke folder ini. Nah, disini sebelum kalian pasang modulnya, kalian install dulu aplikasi VaxRock-nya. Nah, disini kalian masuk aja ke folder aplikasi VaxRock guys, yang ini. Nah, di dalam folder ini ada aplikasi VaxRock-nya. Ini langsung aja aplikasinya kalian install aja ya guys ya, ke device kalian. Langsung aja kalian install seperti ini. Nah, disini kalau udah terinstall, kalau kalian buka aplikasinya, disini buat aplikasinya belum aktif ya guys ya. Nah, disini keterangannya modul node execution. Jadi belum ada modulnya guys. Oke, selanjutnya disini untuk cara pasang modulnya, kalian bisa balik aja ke aplikasi Z-Archiver kalian dulu ya guys ya. Nah, disini kalian kembali aja seperti ini guys. Dan disini kalian buka aja file txt command ya guys ya, yang ini guys. Command install dan uninstall. Nah, ini buat file txt-nya langsung aja kalian buka seperti ini ya guys ya. Oke, jadi dalam file ini guys, kalian itu bisa baca-baca untuk fitur-fitur atau kegunaan dari modulnya. Dan tentunya disini juga kalian bisa salin ya guys ya, untuk commandnya guys. Mau command install ataupun uninstall modulnya. Nah, disini langsung aja kalian salin buat command installnya. Disini untuk command installnya itu yang ini guys. Nah, yang ini langsung aja kalian salin atau kalian copy aja. Dan di ujung commandnya, itu kalian tambahkan aja package name game yang kalian mainkan masing-masing ya guys ya, di HP kalian. Nah, disini kalau kalian bingung untuk command installnya dan package name gamenya, disini udah ada command contohnya ya guys ya, untuk install modulnya. Nah, disini disetting untuk game Genshin Impact guys. Oke, disini karena modul ini dan juga aplikasi Vextrack-nya mau gue gunakan untuk boost performa game Genshin Impact. Jadi disini untuk commandnya gue salin aja command contohnya ya guys ya. Nah, ini langsung aja gue salin aja guys. Oke, disini kalau udah kalian salin untuk commandnya, kalian bisa buka aja aplikasi briefon kalian masing-masing. Nah, jadi disini buat pemasangannya itu hanya support menggunakan aplikasi command cell ya guys ya, seperti briefon ataupun LADB guys. Oke, disini kalau kalian udah masuk ke aplikasi briefon, kalau kalian menggunakan aplikasi briefon juga ya guys ya, langsung aja disini kalian masuk ke excommand guys. Dan disini kalian tinggal paste aja buat command install modulnya tadi ke sini. Jangan lupa ya guys ya, disini untuk package name gamenya kalian hapus atau kalian ganti aja sesuaikan dengan game yang kalian mainkan masing-masing. Oke, selanjutnya disini kalian tinggal klik aja tombol kirim ini guys di aplikasi briefonnya buat proses pemasangan modulnya. Nah, disini kalian tinggal tunggu aja ya guys ya, sampai proses pemasangan modulnya selesai. Nanti kalau udah selesai, buat aplikasi Vextrack-nya itu bakalan kebuka secara otomatis guys. Nah, jadi disini kalian tinggal tunggu aja ya guys ya, proses pemasangan modulnya. Oke, jadi disini untuk proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya. Dan kalian bisa lihat buat aplikasi Vextrack-nya itu otomatis kebuka seperti ini guys. Nah, disini di dalam aplikasi Vextrack-nya ini nggak banyak ya guys ya, yang bisa kalian setting guys di dalam aplikasinya. Karena untuk fitur-fitur dari modulnya itu udah terinstall secara otomatis ya guys ya. Dan untuk modulnya juga permanent guys, jadi kalian itu nggak perlu install ulang lagi kalau kalian udah install modulnya ya guys ya di device kalian. Oke, selanjutnya disini kalian tinggal pilih aja untuk jenis rendering-nya guys, buat game yang kalian mainkan. Nah, disini tuh ada OpenGL dan juga Vulkan ya guys ya untuk jenis rendering-nya. Kalian tinggal pilih aja salah satunya guys, seperti ini ya guys ya contohnya. Oke, jadi karena disini gue main game Genshin Impact, jadi untuk rendering-nya gue pilih ke Vulkan ya guys ya. Nah, kalau udah disini kalian tinggal geser aja yang ada di bagian bawah ini guys, yang ini. Nah, disini secara otomatis kalian bakalan langsung login ke dalam game yang kalian mainkan masing-masing guys di device kalian. Yang udah kalian setting ya guys ya di aplikasi Vextrack dan juga modul Vextrack-nya. Dan kalau kalian udah masuk ke dalam game yang kalian mainkan, kalian tinggal uji tes aja performa dari HP kalian buat bermain game ya guys ya. Setelah menggunakan kombo modul Vextrack versi 2.0 ini dan juga aplikasi Vextrack guys di device kalian. Kalian tinggal buktiin dan cobain aja sendiri ya guys ya. Dan seperti biasa, kalau kalian udah coba ya guys ya di device kalian, kalian bisa kasih komentar kalian di kolom komentar video ini guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Oke, selanjutnya disini gue mau kasih tau ke kalian untuk cara hapus modulnya. Nah, disini kalian buka lagi aplikasi Zarchiver kalian guys. Dan disini kalian masuk lagi ke folder Vextrack executionnya. Nah, disini kalian masuk lagi ke folder Vextrack ya guys ya, yang ini guys. Nah, disini kalian buka lagi file TXT, command install dan uninstall yang ini. Nah, ini kalian buka aja file TXTnya. Oke, jadi di dalam file ini guys, kalian salin aja untuk command uninstallnya. Nah, jadi disini buat command uninstallnya itu yang ini guys. Nah, yang ini. Langsung aja kalian salin atau kalian copy aja. Nah, kalau udah kalian salin disini kalian bisa buka lagi aplikasi briefon kalian masing-masing. Dan disini langsung aja kalian masuk ke X commandnya guys. Nah, kalian paste aja buat commandnya tadi ke sini. Dan disini sebelum kalian klik tombol kirimnya, kalian isi dulu untuk pkg name gamenya ya guys ya. Sesuaikan dengan game yang kalian udah setting guys sebelumnya, yang kalian install. Oke, kalau udah kalian isi pkg name game yang kalian mainkan, seperti ini ya guys ya. Untuk command uninstallnya, kalian tinggal klik aja tombol kirim ini guys. Dan disini kalian tinggal tunggu aja proses uninstall modulnya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai tampilannya seperti ini ya guys ya. Nah, disini tuh udah selesai guys. Nah, selanjutnya kalian tinggal reboot atau nyalakan ulang HP kalian guys. Buat menghapus permanen modulnya dari HP kalian. Oke, jadi seperti itu ya guys ya untuk cara hapus modulnya. Oke, jadi mungkin segitu aja guys ya buat video kali ini guys. Jadi buat kalian yang mau coba untuk bahannya, untuk link downloadnya ada di kolom komentar video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you. Bye. Sub indo by broth3rmax